Di hutan bersalju, Huoyu, putra suci api berapi-api, belum kembali. Si Feng masih berdiri gagah di antara pepohonan salju yang mengjulang tinggi dengan peti mati pucat di bahunya, menunggu dalam diam melawan angin dan salju. Pada saat ini, Si Feng tidak tahu bahwa dia dan peti mati di pundaknya sedang dibicarakan di mana-mana di alam liar es dan salju. Berita tentang remaja yang membawa peti mati menyapu hutan belantara es dan salju seperti embusan angin. Semakin banyak orang di hutan belantara es dan salju yang mengetahuinya. Sekarang, ia akan menyebar keluar dari padang belantara es dan salju. Sepertinya tidak lama lagi, apa yang dikatakan Huoyu akan terjadi. Nama pemuda pembawa peti mati itu akan mengguncang dunia. Pada saat ini, peti mati abadi, yang terkait erat dengan peti mati yang membawa kehidupan remaja, gemetar dan berjuang keras di bahu Si Feng. Ia ingin keluar dari bahu Si Feng. Setelah menyaksikan kekuatan peti mati ini, tentu saja Si Feng tidak akan membiarkannya lepas dari tangannya. Si Feng dengan erat menggenggam peti mati pucat itu dengan tangan kanannya, sehingga tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Mulai sekarang, selama dia membawa peti mati ini di bahunya, dia hampir tak terkalahkan di benua liar. Awalnya, dia hanya ingin kembali ke benua Tianheng dengan tenang. Namun, dia tidak menyangka ada begitu banyak hal yang terjadi dalam perjalanannya. Selain itu, dia hampir mati beberapa kali. Kali ini, dengan peti mati di pundaknya, siapa yang berani menghentikannya? Siapa yang berani mencari kematian? Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu dia. Itu peti mati yang membawa remaja. Itu dia. Bagaimana mungkin itu dia? Dia menghancurkan salah satu tangan Han Wei dengan peti mati ini dan mengejar Han Wei. Pada saat ini, seruan halus terdengar di hutan salju. Itu adalah pemilik hutan belantara es dan salju, Nyonya Es. Pada saat ini, cermin es kuno, Ice Desolate Mirror, mengambang di depan Lady Ice, perlahan bergerak ke atas dan ke bawah. Adegan seperti mimpi muncul di cermin es yang sunyi. Itu adalah hutan bersalju yang dipenuhi pepohonan bersalju. Angin dan salju menari-nari di udara. Di antara pepohonan bersalju, sosok seorang pemuda berdiri dengan gagah sambil memanggul peti mati di bahunya. Hutan bersalju tempat Lady Ice berada adalah hutan es yang dia sebutkan sebelumnya. Lady Ice telah bersembunyi di hutan es sejak dia membawa King Yan yang tidak sadarkan diri ke hutan es. Karena beberapa masalah mendesak, cermin es desolate milik Lady Ice memiliki kegunaan lain pada saat itu, jadi dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Akan tetapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa peristiwa besar seperti itu terjadi di Ice and Snow Wilderness saat itu. Ketika dia memeriksa dunia luar dengan Ice desolate mirror sekali lagi, dia menemukan bahwa orang-orang membicarakan tentang seorang remaja yang membawa peti mati kemana-mana di hutan belantara es dan salju. Pemuda misterius yang membawa peti mati itu mematahkan salah satu tangan Han Wei dengan peti mati di langit di atas hutan es dan salju. Kemudian, ia mengejar Han Wei dan melarikan diri. Lady Ice juga penasaran dengan identitas pemuda yang membawa peti mati itu. Setelah menelusuri hutan belantara es dan salju dengan cermin es desolate, ia memang menemukan sosok yang membawa peti mati di hutan belantara es dan salju. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang membawa peti mati itu adalah dia. Pemuda ini, yang menurutnya sangat sombong, berhasil lolos dari pusat kekuatan gunung Gu'e belum lama ini di bawah perlindungannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mematahkan salah satu tangan Han Wei dan bahkan mengejar Han Wei. Jika dia tidak melihat bahwa Han Wei meninggalkan hutan belantara es dan salju bersama pembangkit tenaga listrik klan Han, nyonya es masih tidak akan mempercayai rumor tersebut. Peti mati, peti mati, itu pasti peti matinya. Pada saat ini, Lady Ice memfokuskan seluruh perhatiannya pada peti mati pucat di bahu sosok berdarah di cermin es dan salju. Dia secara alami menyadari dengan jelas kekuatan pemuda ini, namun pada saat ini, ada peti mati yang misterius dan aneh di sisi pemuda itu. Alasan tangan kanan Han Wei lumpuh pasti ada hubungannya dengan peti mati ini. Tak lama kemudian, nyonya salju es bergumam, peti mati ini memancarkan ki dingin. Sepertinya ki ini berasal dari tempat misterius di gurun es dan salju yang belum ditemukan. Aku tidak pernah membayangkan ada harta karun yang begitu misterius dan kuat di Ice and Snow Wilderness. Mustahil, itu milik hutan belantara es dan salju. Itu tidak bisa jatuh ke tangan orang lain. Saya pemilik Ice and Snow Wilderness. Harta karun ini seharusnya menjadi milik saya. Sepertinya sudah waktunya dia muncul. Meskipun Lady Ice tidak tahu siapa, dia, tampaknya Lady Ice sangat percaya pada, dia. Bahkan tangan Han Wei dilumpuhkan oleh peti mati pemuda itu dan dia melarikan diri dengan kekalahan. Namun, Lady Ichi Snow masih merasa bahwa selama, dia, bergerak, dia bisa merampas harta peti mati yang semula miliknya. Apa katamu, pemuda yang membawa peti mati itu adalah bajingan kecil itu. Di atas langit di atas hutan bersalju, lebih dari 200 sosok berdiri dengan gagah. 200 orang lebih ini berasal dari Gunung Gue, dan orang yang berbicara sebelumnya adalah Putri Suci Gunung Gue, Gu Yan. Ketika Gu Yan mendengar laporan dari murid Gunung Gue, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin bajingan kecil itu adalah pemuda yang membawa peti mati dan mematahkan salah satu tangan Han Wei dengan peti mati itu. Setelah itu, Gu Yan berkata pada murid Gunung Gue itu, Gu Heng, apakah kau bercanda di depan Saintes ini? Saintes, rumor tentang pemuda yang membawa peti mati itu telah banyak dibahas di Ice and Snow Wilderness. Ada berbagai macam teori. Beberapa rumor mengatakan bahwa pemuda yang membawa peti mati itu adalah orang yang kita cari. Pemuda dari Gunung Gue yang bernama Gu Heng ini memiliki alis tebal, mata besar, dan wajah persegi. Ia berbicara kepada Gu Yan dengan ekspresi serius. Karena aku bilang itu hanya rumor, apakah kamu masih percaya? Kata Gu Yan dengan nada meremehkan setelah mendengar kata-kata Gu Heng. Tentu saja dia tidak percaya bahwa bajingan kecil yang dipukuli Suan Ying beberapa hari lalu dan hampir lumpuh olehnya adalah pemuda yang membawa peti mati itu. Namun, Gu Yan juga penasaran dengan pemuda itu dan ingin bertemu dengannya. Bakat surgawi macam apa dia? Dia sebenarnya bisa melumpuhkan Han Wei. Bakat surgawi seperti itu pasti tak dapat ditolak oleh gadis manapun di dunia di mana seni bela diri dihormati. Gu Yan bahkan berpikir dalam hati, katanya pemuda itu masih sangat muda. Kalau memang begitu, berarti dia benar-benar jenius. Namun, pemuda ini baru muncul di hutan belantara es dan salju saat saya masuk. Mungkinkah dia dan aku ditakdirkan untuk bersama? Kalau saja kita bisa bersama, bahkan jika aku ditakdirkan menikahi saintes Gu Tian Feng, aku yakin orang-orang tua itu akan berubah pikiran. Saya sangat ingin bertemu orang ini. Mungkin dialah yang ditakdirkan untukku. 1202 Bos Si Feng yang berdiri gagah di hutan salju dengan peti mati di pundaknya, tiba-tiba mendengar suara Huo Yu. Tak lama kemudian, seberkas cahaya api mendarat di samping si Feng. Huo Yu, putra api suci, muncul. Bos, aku sudah bertanya-tanya. Seseorang melihat sekelompok orang dari gunung bencana kuno di hutan terpencil es dan salju. Si jalan Gu Yan ada di antara mereka. Dilihat dari arah yang mereka tuju, mereka seharusnya menuju ke kota terpencil es dan salju. Kata Huo Yu kepada si Feng. Kota hutan belantara es dan salju. Mendengar kata-kata Huo Yu, si Feng bergumam. Setelah itu, si Feng mencibir, bagus. Sangat nyaman di Ice and Snow Wilderness City. Ayo berangkat ke Ice and Snow Wilderness City sekarang juga. Bunuh gunung Gu Yan dan Gu Yan, putri suci. Hem, mendengar kata-kata si Feng, Huo Yu mengangguk sambil mencibir. Setelah itu, dia menatap peti mati pucat di bahu kanan si Feng. Tepat saat itu, si Feng dan Huo Yu menghilang dari hutan salju yang indah ini. Mereka menuju ke kota hutan belantara es dan salju. Si Feng. Di padang gurun es dan salju, kepingan salju berjatuhan seperti kelopak bunga. Seorang wanita muda yang tinggi dan ramping berdiri di antara kepingan salju, membiarkan kepingan salju jatuh di tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, membentuk gambar yang menyentuh namun indah. Di wajah gadis yang cantik dan lembut itu, dua garis air mata yang bening mengalir turun, langsung membentuk dua tetes air mata es yang bening. Air mata itu jatuh ke tanah bersalju di bawahnya dan meleleh ke dalamnya. Sejak dibawa ke hutan belantara es dan salju oleh nyonya es, King Yan terus memikirkan sosok itu sepanjang waktu. Dia tidak bisa menghilangkannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha seperti iblis di dalam hatinya. Setiap kali dia memikirkan betapa tegasnya dia menolaknya di langit di atas hutan es yang sunyi, bahkan jika dia berpura-pura menikahinya, dia tetap akan menolaknya. Memikirkan bagaimana dia terlalu menganggap dirinya tinggi, King Yan merasa sangat getir di dalam hatinya. Air mata mengalir keluar dari matanya tanpa disadari. Si Feng, aku tidak bisa melupakan Si Feng. Aku merasa benar-benar jatuh cinta padanya. Aku tidak bisa tidak melihatnya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku akan mencarinya. Pada saat ini, wajah sedih King Yan perlahan berubah menjadi tegas. Dia telah memutuskan untuk meninggalkan hutan bersalju ini dan menemukan Si Feng. Di atas hutan es dan salju yang tak terbatas, Si Feng dan Huo Yu bergerak cepat. Satu hari dan satu malam telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu dengan beberapa orang dari Ice and Snow Wilderness. Sebelumnya, Huo Yu berpikir bahwa mengingat ketenaran Si Feng dan peti mati di pundaknya, orang-orang itu seharusnya menghindari mereka saat melihat mereka. Namun, mereka tidak menyangka banyak orang akan menunjukkan ekspresi meremehkan dan meremehkan saat melihatnya. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Huo Yu. Pada awalnya, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi atau mengapa hal itu terjadi. Namun, setelah terbang agak jauh, Huo Yu akhirnya mengerti. Mereka benar-benar melihat tiga orang membawa peti mati berjejer. Konon, mereka adalah remaja yang membawa peti mati. Salah satu dari mereka tampak berusia sekitar 40-50 tahun dengan janggut di seluruh wajahnya. Bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi remaja yang membawa peti mati dengan penampilan seperti itu? Sial, bos, Anda ditiru oleh orang-orang itu. Lihat, ada satu lagi di depan kita. Saat ini, Huo Yu menunjuk ke depan. Dalam kehampaan di depan mereka, orang lain yang membawa peti mati berwarna salju muncul. Orang ini mengenakan jubah merah. Dia berusia awal 20-an dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Tepat pada saat itu, pemuda yang membawa peti mati itu menoleh ke arah Si Feng dan Huo Yu sambil mencibir. Dari cibiran ini, Huo Yu melihat kebencian orang itu terhadap mereka. Huh, begitu melihat wajah orang itu, Huo Yu langsung mendengus dengan nada menghina, berani sekali seorang penipu bersikap sombong di depan orang asli. Kemudian, Huo Yu melihat orang itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, seolah dia tidak akan menghindar sama sekali. Wajah aslinya yang menghina kini penuh dengan arogansi saat dia bergegas menuju mereka. Dengan kecepatannya, tidak butuh waktu lama sebelum dia bertabrakan langsung dengan mereka berdua. Orang ini benar-benar mendekati kematian. Huo Yu berkata dengan dingin kepada Si Feng. Pada saat ini, niat membunuh Huo Yu telah menyebar dari tubuhnya. Huo Yu ingin mengakhiri orang ini dengan membunuhnya secara langsung. Pada saat ini, Si Feng berkata dengan acuh-ta'acuh kepada Huo Yu, Yah, cukup memberi pelajaran kepada orang seperti itu. Tidak perlu membunuhnya. Oke, karena bos sudah bicara, aku akan mengampuni nyawanya yang tidak berguna itu. Mendengar perkataan Si Feng, Huo Yu mengangguk setuju. Kemudian, Huo Yu berubah menjadi seberkas api dan melesat maju seperti meteor yang jatuh. Ini, dot ini, aura yang kuat sekali. Siapa orang ini? Jejak keheranan tiba-tiba muncul di wajah bangga pemuda yang membawa peti mati itu. Dia samar-samar merasa bahwa dia mungkin akan menghadapi lawan yang sulit kali ini. Sebelumnya, dia telah menggunakan postur membawa peti mati, kesombongan ini, dan ekspresi dingin yang sangat sopan ini untuk menakut-nakuti empat orang yang juga membawa peti mati. Sedangkan bagi mereka yang tidak membawa peti mati, dia telah menakut-nakuti lebih dari sepuluh orang. Namun, dia tidak menyangka bahwa kali ini dia akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tidak takut padanya. Sepertinya sudah waktunya aku menggunakan keahlian unikku. Pada saat ini, pemuda berbaju merah yang membawa peti mati itu diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Dengan sangat cepat, ekspresi terkejut itu melintas di wajahnya, dan digantikan dengan ekspresi arogan dan dingin. Dia memegang peti mati seputih salju di bahunya dengan kedua tangan dan berteriak dengan dingin, Kakak, aku akan membunuhmu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa belum lama ini, aku melumpuhkan salah satu tangan lelaki tua Han Wei dan mengusirnya keluar dari hutan belantara es dan salju. Hanya beberapa hari kemudian, ada satu lagi yang mendekati kematian. Karena dia mendekati kematian, aku akan melakukannya. Huh. Penuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, pemuda itu mengangkat peti mati seputih salju itu tinggi-tinggi ke udara dengan kedua tangannya. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam peti mati seputih salju di tangannya. Tak lama kemudian, peti jenazah seputih salju itu mulai bergetar hebat di tangannya sambil mengeluarkan suara, weng-weng-weng. Ketika pemuda berpakaian merah itu mengangkat peti mati dan mengucapkan kata-kata dingin itu, pandangannya sebenarnya tertuju pada cahaya api yang terbang di depannya. Sekarang setelah aku menggunakan kemampuan uniku, orang ini seharusnya takut, kan? Pemuda berbaju merah tak menyangka, bahwa pemuda yang mengusung peti jenazah di kehampaan di depannya itu adalah benar-benar pemuda yang mengusung peti jenazah dalam legenda. Sebab, pemuda yang membawa peti jenazah itu, dalam alam bawah sadar masyarakat, mesti berwajah dingin, penyendiri, dan hidupnya penuh kebanggaan. Dua pembawa peti mati yang berjalan bersama pasti palsu. 1203. Dia tidak melarikan diri. Dia tidak melarikan diri. Aku sudah menggunakan jurus pamungkasku. Kenapa dia tidak kabur? Ah, dia, dia semakin dekat denganku. Dia tidak berlari sama sekali. Pemuda berpakaian merah, yang membawa peti mati, melihat cahaya menyala mengalir ke arahnya. Setelah dia mengucapkan jurus pamungkasnya dan mengangkat peti mati berwarna salju itu tinggi-tinggi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Sebaliknya, dia mempercepat. Pemuda berpakaian merah itu merasa jika dia tidak mundur, dia akan dilebur oleh aura panas. Sial, ternyata ada orang yang tidak bisa takut. Aku sudah menggunakan jurus pamungkasku. Sial, 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 sial. Saat ini, pemuda berpakaian merah itu akhirnya tidak bisa melanjutkan aksinya. Satu demi satu, dia mulai berteriak, berengsek. Dari mulutnya, sosok berpakaian merah buru-buru mundur ke samping, meninggalkan jalan kosong untuk Huoyu. Huff, menurutmu itu cukup. Huoyu, yang telah berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, berkata dengan dingin ketika dia melihat orang di depannya mundur. Segera setelah itu, Huoyu mengubah arahnya dan terus berlari menuju pemuda berpakaian merah yang mundur ke samping. Karena Huoyu ingin bertindak, bagaimana mungkin dia menyerah setelah mundur ke samping. Itu hanya angan-angan belaka. Kalau bukan karena perkataan Sifeng, Huoyu pasti sudah membunuh pemuda sok penting di hadapannya ini. Kamu, kamu, aku sudah mundur. Apa lagi yang kamu inginkan? Melihat cahaya yang menyala-nyala itu terus menyerbu ke arahnya dengan agresif, pemuda berpakaian merah, yang masih memegang peti mati itu tinggi-tinggi, buru-buru berteriak ke arah cahaya yang menyala itu dengan panik. Apa lagi yang saya inginkan? Huoyu tersenyum dan menjawab dengan sebuah pertanyaan saat mendengar suara orang itu. Suaranya terdengar sangat ringan dan acu-tau-acu, tetapi sudah bergema di langit dan jelas masuk ke telinga pemuda berpakaian merah itu. Kemudian, Huoyu berkata lagi, Bukankah kamu tadi sangat sombong? Kau bilang aku sedang mencari kematian dengan mengangkat peti mati tinggi-tinggi. Kau bahkan bilang kau akan membantuku. Aku, aku, aku hanya berpura-pura. Bukankah kamu juga berpura-pura menjadi peti mati yang membawa masa muda? Semua orang sama. Anda hanya ingin menggunakan peti mati yang membawa pemuda ini untuk pamer. Mendengar kata-kata Huoyu, pemuda berpakaian merah itu buru-buru menjelaskan. Kita sama, Huoyu berkata sambil tersenyum menghina. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan orang itu. Saat ini, dia semakin dekat dengan pemuda berpakaian merah itu. Tidak, tidak, jangan datang. Melihat Huoyu masih tidak berhenti, pemuda berpakaian merah itu. Dengan suara keras, peti mati seperti salju yang dilemparkan ke Huoyu meledak akibat hantaman api. Ah, sesaat kemudian, suara melengking dan menyakitkan yang tak tertandingi bergema di kehampaan. Pemuda berbaju merah itu seluruhnya dilalap api yang berkobar. Tidak jauh dari kobaran api, si Feng masih berdiri di sana dengan bangga, melihat ke arah itu. Meski kobaran apinya tampak ganas, Huoyu tidak melanggar perintahnya. Dia hanya membuat pemuda berpakaian merah itu merasakan sakit, tapi tidak mengambil nyawanya. Ah, ah, ah. Lalu, serangkaian lolongan menyakitkan terdengar. Kemudian, raungan menyakitkan dari pemuda berpakaian merah itu terdengar lagi. Kamu, kamu, ah. Sepupuku tidak akan membiarkanmu begitu saja karena memperlakukanku seperti ini. Sesungguhnya, sepupu besarku adalah pemuda pembawa peti mati yang sesungguhnya. Aku sudah mengirim sinyal padanya. Tidak lama lagi sepupuku akan tiba. Ah, saat itu, kamu pasti akan menyesal memperlakukanku seperti ini. Kamu akan menyesalinya. Tentu saja. Ah, Huoyu awalnya bermaksud untuk berhenti. Karena si Feng berkata bahwa dia tidak menginginkan nyawanya, maka dia hanya akan menyiksanya seperti ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini akan memanggil, sepupu besarnya lagi. Mendengar, sepupu besarnya, Huoyu segera tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu, putra suci ini akan menyiksa sepupu besarmu sampai dia tiba. Minta sepupumu untuk membunuhku. Untuk sesaat, kobaran api Huoyu menjadi lebih ganas. Ah, 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 ah. Raungan menyakitkan tiba-tiba menjadi lebih tragis. Kemudian, serangkaian suara permohonan ampun segera terdengar. Aku salah. Aku salah. Pemuda yang membawa peti mati itu sama sekali bukan sepupuku. Aku juga mengarangnya. Ampuni aku, tolong lepaskan aku. Mulai sekarang aku tidak akan berani pamer di hadapanmu lagi. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Huff, Huoyu mendengus dingin saat mendengar permohonan ampun. Saat dengusan dingin ini terdengar, kobaran api secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sosok Huoyu, bersama dengan tubuh yang hangus hitam dan tergeletak di kehampaan, perlahan muncul. Saya salah. Saya benar-benar salah. Jangan bunuh aku. Jangan siksa aku lagi. Meskipun api sudah padam, tubuh yang hangus itu masih memohon belas kasihan Huoyu. Dia mengaku kalah untuk masalah hari ini. Awalnya ia mengira dirinya adalah peti jenazah pembawa pemuda, tetapi tak disangka ia akan menendang lempengan besi tersebut. Orang ini, orang ini, saya sudah mengingatnya. Hari ini, aku akui aku tidak cukup kuat dan telah mengalami penghinaan seperti ini. Namun untuk masalah hari ini, aku pasti akan menemukan orang ini seribu kali lebih banyak lagi di masa mendatang. Pasti. Meskipun dia mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan kepada Huoyu, pemuda yang penuh luka hangus itu sudah mengepalkan tangan kanannya erat-erat saat dia diam-diam berkata di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya yang hangus sedikit bergetar karena kebencian di hatinya. Apa? Melihat matamu? Kamu masih belum yakin? Apakah Anda ingin membalas dendam kepada saya di masa depan? Huoyu mendengar perkataan orang itu yang memohon belas kasihan dan mengakui kesalahannya, tetapi dia melihat kebencian di mata orang ini. Dia menatapnya dengan merendahkan dan berkata, Tidak-tidak, saya sudah dengan tulus mengetahui bahwa saya salah. Mendengar kata-kata Huoyu, orang ini dengan cepat menyangkal. Huff, begitukah? Huoyu menyeringai dingin dan berkata. Kemudian, Huoyu membuka mulutnya lagi dan berkata, Jika kamu ingin membalas dendam padaku di masa depan, silakan datang dan temukan aku. Ingat, saya Huoyu dari tanah suci api berapi-api. Saat dia mengumumkan namanya, wajah Huoyu sudah dipenuhi rasa bangga. Nama dan asal-usulnya jelas memberinya kualifikasi yang bisa dibanggakan. Ap, apa? Ketika pemuda itu mendengar nama Huoyu, matanya langsung membelalak tidak normal. Wajahnya yang hangus dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Untuk sesaat, tubuhnya yang sedikit gemetar bergetar hebat secara tidak normal. Kali ini, ia gemetar ketakutan. Huo, Huoyu, api berapi-api. Anak suci, Huoyu. 1204. Orang ini tidak akan pernah mengira bahwa pelat besi yang dia tendang hari ini sebenarnya adalah anak ajaib yang terkenal di dunia, Huoyu dari tanah suci berapi-api. Mendengar nama Huoyu, kebencian yang timbul dalam hati orang ini langsung sirna bagai asap. Kalau dia masih mau mencarinya untuk membalas dendam, maka dia benar-benar akan mencari kehinaan dan kematiannya sendiri. Huoyu adalah putra suci dari tanah suci yang berapi-api. Dia adalah anak ajaib yang terkenal di seluruh benua Wastelen. Dalam hal latar belakang, bakat, teknik budidaya, dan teknik bela diri, dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam aspek apapun. Saat ini, dia bahkan merasa kebencian yang muncul di hatinya tadi sungguh menggelikan. Dia sebenarnya ingin membalas dendam pada putra suci tanah suci yang berapi-api. Segera setelah itu, pemuda ini, yang penuh luka hangus, berbicara kepada Huoyu dengan nada memohon. Aku tidak akan berani. Saya pasti tidak akan berani. Putra suci dari tanah suci yang berapi-api, masalah hari ini adalah karena aku mempunyai mata tetapi gagal melihat. Tolong lepaskan aku. Dengan statusmu, membunuh karakter kecil sepertiku sama saja dengan mengotori tanganmu. Perasaan ini akhirnya kembali. Tiba-tiba aku merasa sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan ini. Ketika dia melihat ekspresi orang ini setelah mendengar namanya, Huoyu sebenarnya menghela nafas di dalam hatinya. Semenjak ia mengikuti setan itu, ia tidak hanya diturunkan statusnya menjadi bawahannya, tetapi ia juga seringkali harus menuruti kemauannya. Kalau tidak, akibatnya. Sejak saat itu, dia tidak pernah menikmati perasaan dihormati oleh orang lain. Melihat keadaan orang yang hangus ini, niat membunuh Huoyu terhadapnya telah sepenuhnya menghilang. Untuk sesaat, dia bahkan merasa bahwa orang seperti itu agak imut. Kemudian, Huoyu berkata kepadanya, Putra suci ini baik hati. Hari ini, Anda tidak menghormati putra suci ini, jadi lupakan saja. Putra suci ini dapat membiarkanmu hidup, tetapi jika ada waktu berikutnya, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Setelah mendengar kata-kata belas kasihan Huoyu, orang ini buru-buru berkata, Tidak, tidak. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Saya berani bersumpah demi Tuhan, beraninya saya menyinggung perasaan Anda, anak suci. Bukankah itu berarti mencari kematian? Aku pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Terima kasih, putra kudus, karena tidak membunuhku. Mendengar sumpah serius orang ini, Huoyu dengan dingin tersenyum dan dengan acuh tak acuh berkata, Baiklah, kamu bisa nyahlah. Begitu dia mendengar Huoyu berkata, Pergilah, pemuda yang penuh luka bakar itu mengangguk berulang kali, Ya, ya. Aku akan nyahlah. Aku akan nyahlah. Aku akan nyahlah. Terima kasih, Sein, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, Sein, karena telah menyelamatkan hidupku. Segera setelah itu, tubuh hangus pemuda itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berguling menjauh dari kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di kejauhan, tampak seperti awan hitam yang bergulung. Mata Huoyu terus menatap ke arah itu sampai bayangan hitam itu sepenuhnya menghilang dari pandangannya. Huh. Pada saat ini, Huoyu mendesah pelan dalam hatinya. Dia mendesah dalam hati, bertanya-tanya kapan kah nasib tragis ini akan berakhir. Kebebasan. Takdir kebebasan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Pada saat ini, suara muda dan familiar tiba-tiba terdengar dari belakang Huoyu. Saat Huoyu tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar suara itu. Dia tiba-tiba merasa bersalah, dan tubuhnya gemetar. Kemudian, Huoyu perlahan menoleh dan melihat sosok berwarna darah yang membawa peti mati itu. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Bos, saya tidak memikirkan apapun. Keadaan abnormal Huoyu barusan tidak luput dari pandangan Sifeng. Melihat Huoyu, Sifeng mengerutkan kening dan bertanya, Hem. Apa yang barusan kamu pikirkan hingga kamu begitu hanyut dalam pikiranmu hingga kamu takut setelah mendengar suaraku? Tidak ada apa-apa. Saya hanya memikirkan beberapa kejadian masa lalu. Bos, Anda terlalu banyak berpikir. Jawab Huoyu. Sebenarnya, dia tidak berbohong. Apa yang dia pikirkan tadi memang masa lalunya. Sifeng tidak menyelidiki masalah ini dan berkata, Masa lalu adalah masa lalu. Jangan memikirkan pemikiran yang tidak realistis lagi. Kamu harus menghadapi masa kini. Kata-kata Sifeng sepertinya memiliki makna tersembunyi. Sepertinya dia mengatakan bahwa Huoyu dulunya adalah putra suci api yang berapi-api dan memiliki kemuliaan yang tak terbatas. Tapi sekarang, Huoyu adalah bawahannya dan harus menghadapi kenyataan. Mungkinkah iblis ini menebak apa yang sedang kupikirkan tadi? Mendengar perkataan Sifeng, Huoyu diam-diam menebak dalam hatinya. Lalu, Huoyu buru-buru berkata, Bos, kamu benar. Saya sudah berhenti memikirkan semua pemikiran yang tidak realistis itu. Menghadapi iblis ini, Huoyu tidak berani mengatakan sebaliknya. Jika iblis ini menjadi curiga dan menyuruhnya untuk belajar, dialah yang akan menderita. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Jika kita bergegas, kita akan tiba di kota gurun es dan salju dalam satu hari, kata Sifeng. Setelah tiba di kota hutan belantara es dan salju, dia akan membunuh wanita jalang itu di gunung bencana kuno dan mengaktifkan susunan teleportasi kuno untuk menuju ke jurang jahat. Dengan cara ini, dia akan selangkah lebih dekat untuk kembali ke rumah. Hum, Huoyu sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Sifeng. Kemudian, sosok Sifeng dan Huoyu berkelebat dan bergerak cepat maju pada saat yang sama. Di daerah gurun pegunungan Luo, benua gurun. Ah, 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 di tengah hutan tandus jauh di dalam pegunungan, serangkaian teriakan menyakitkan dan melengking terdengar. Setelah mendengar teriakan itu, binatang buas gunung di dekatnya bergegas melarikan diri ke segala arah. Kawanan burung terbang ke langit. Mangsin, kamu baik-baik saja. Setelah jeritan menyedihkan itu, suara lembut penuh kekhawatiran terdengar. Suaranya renyah dan manis seperti nyanyian oriole. Dua sosok tampak menjulang di tengah pegunungan dan hutan lebat. Mereka adalah seorang pria muda dan seorang wanita muda. Wanita itu berpakaian putih dan tampak sangat cantik. Jika Sifeng ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Dia adalah Changshan, putri Mangsu, kepala klan Naga Piton, peringkat ketiga di antara sepuluh wanita tercantuk di hutan belantara Gunung Luo. Pemuda lainnya bernama Mangsin, yang juga berbakat di klan Naga Piton. Dia pernah memiliki janji tiga tahun dengan Changshan, putri pemimpin klan. Selama dia melangkah ke alam demigod, Changshan akan mempertimbangkan untuk bersamanya. Hari itu, Mangsin dengan tegas meninggalkan klan Naga Piton demi jalannya sendiri. Agar bisa bersama, dia, di dalam hatinya, Mangsin berlatih keras siang dan malam. Dia tidak takut akan kesulitan dan kesulitan apapun. Dia hanya ingin melangkah ke alam demigod suatu hari nanti dan kembali ke klan Naga Piton untuk menemukannya. Namun ia tidak menyangka suatu hari nanti, Mangsin akan memasuki rawa keruh. Di tempat kotor itu, dia akan bertemu dengan Dewi di dalam hatinya yang sedang dalam keadaan menyedihkan. Pada saat itu, terlihat jelas bahwa Changshan telah sangat menderita dan menderita banyak sekali keluhan. Hati Mangsin sakit saat melihat itu. Mangsin mengetahui darinya bahwa kepala klan Naga Piton, Mangsu, telah terbunuh. Banyak prajurit klan Naga Piton telah ditangkap oleh suku lain dengan niat jahat dan menjadi budak. Dapat dikatakan bahwa klan Naga Piton tidak ada lagi. 1205. Suku Naga Piton telah dihancurkan. Rumah mereka telah hancur. Itu adalah pengalaman yang menyayat hati bagi setiap anggota suku Naga Piton. Pemuda dari suku Naga Piton, Mangsin, tidak terkecuali. Ketika dia mengetahui hal ini dari Mangsan, hatinya sangat sakit. Dalam benaknya, sosok yang penuh kebencian itu muncul. Ketika dia meninggalkan suku Naga Piton hari itu, orang itulah yang telah mengancam suku Naga Piton dan memaksa mereka untuk menyerahkan binatang spiritual penjaga yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, Piton Kuning. Ini merupakan penghinaan besar bagi suku Naga Piton. Mangsin diam-diam bersumpah bahwa suatu hari nanti, dia akan menghapus penghinaan ini dengan tangannya sendiri. Setelah meninggalkan suku Naga Piton, Mangsin kembali menatap kekasihnya sekali lagi. Namun, dia melihat kekasihnya bersandar sangat dekat dengan orang itu. Saat itu, Mangsin tahu bahwa orang itu punya motif tersembunyi terhadap orang yang dicintainya. Dia memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Dia hanya bisa membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Setelah meninggalkan suku Naga Piton, Mangsin terus-menerus melatih dan memperkuat dirinya sehingga ia bisa mendapatkan kekuatan yang ia rindukan suatu hari nanti. Namun, alam demigot yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui kerja keras. Hal itu disertai dengan pertemuan dan kesempatan yang tidak terduga. Mangsin tidak terlalu beruntung. Selama ini, ia tidak pernah menemukan pertemuan atau kesempatan yang menguntungkan. Meskipun ia memiliki hati yang pekerja keras dan keyakinan bahwa ia tidak akan menyerah dan mengakui kekalahan, ia belum mampu mencapai alam yang lebih tinggi. Hingga suatu hari Changsan memberitahunya sebuah rahasia suku Naga Piton. Terkubur di suatu tempat rahasia adalah benda terlarang yang telah disegel oleh leluhur ras Naga Piton dengan tubuhnya sendiri sejak lama. Konon barang terlarang itu sangat menakutkan. Ketika nenek moyang suku Naga Piton menyegelnya dengan tubuhnya sendiri, dia telah meninggalkan instruksi bahwa apapun yang terjadi pada suku Naga Piton, tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak boleh menyentuh benda itu lagi. Benda itu tidak boleh terlihat terang lagi. Pada akhirnya, untuk menghidupkan kembali suku Naga Piton dan membunuh orang jahat yang telah menghancurkan rumah mereka, Mangsin dan Changsan memutuskan untuk pergi ke tempat rahasia dan menemukan benda yang disegel leluhur mereka. Tempat rahasianya ada di bawah tanah. Mangsin dan Changsan masuk tanpa hambatan apapun. Di bawah tanah yang gelap, mereka melihat kerangka nenek moyang Klan Naga Piton. Kerangka itu memegang kotak tulang berwarna hitam pekat. Mereka tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa kotak tulang hitam pekat itu adalah benda terlarang yang disegel leluhur mereka dengan tubuh fisiknya. Setelah mereka berdua berlutut dan bersujud kepada kerangka leluhur sebanyak tiga kali dan sembilan kali, Changsan tetap di tempatnya sementara Mangsin melangkah maju dan meraih kotak tulang hitam itu dengan kedua tangannya. Saat Mangsin membuka kotak tulangnya, kabut hitam keabu-abuan yang jahat tiba-tiba merembes keluar dan memasuki tubuh Mangsin. Ketika mereka berada di bawah tanah yang gelap, hati Piton tidak merasakan sesuatu yang aneh. Ketika mereka membuka kotak tulang itu, mereka mendapati kotak itu kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Saat mereka meninggalkan bawah tanah yang suram dalam kekecewaan dan tiba di hutan terpencil ini, Piton Har tiba-tiba jatuh berlutut, menutupi kepalanya dengan tangannya, dan mengeluarkan serangkaian raungan yang melengking dan menyakitkan. Bahkan wajahnya pun mengerut kesakitan. Ah, Mangsin, apa yang salah denganmu? Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Wajah cantik Changsan penuh dengan kekhawatiran. Mangsin adalah pemuda paling berbakat di klan Naga Piton. Dia adalah harapan kebangkitan klan Naga Piton. Changsan tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihatnya kesakitan. Yang terpenting, dia sudah bernafsu padanya sejak dia masih muda dan mudah dikendalikan olehnya. Jika dia ingin dia pergi ke timur, dia tidak akan pernah pergi ke barat. Mangsin, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Kata Changsan sambil mulai berdoa di dalam hatinya. Aduh, ke, 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 ayo. Tiba-tiba, serangkaian raungan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya keluar dari mulut jantung ular Piton itu. Suara itu seperti raungan binatang buas. Tiba-tiba, wajah Piton Har ditutupi sisik-sisik hitam ke abu-abuan yang tebal. Sisik-sisik ini tampak seperti sisik ular. Ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Tepat saat Mangsin meraung, wajahnya yang ditutupi sisik hitam tiba-tiba berubah. Ekspresi kesakitan menghilang dan dia mulai tertawa. Mangsin tampak seperti orang gila. Seolah-olah dia telah dirasuki oleh roh jahat. Mangsin, kamu. Changsan terkejut saat melihat Mangsin tiba-tiba berubah menjadi aneh dan tertawa aneh. Dia segera mundur dan menjaga jarak dari Mangsin. Aku, Mangsin. Tidak-tidak-tidak. Aku, Mangkui, kembali. Ha 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 ha. Mangsin mengabaikan Changsan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Changsan yang menjaga jarak darinya. Sebaliknya, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa keras. Ingat-ingat. Leluhur. Leluhur. Mangkui. Ketika Changsan yang tidak jauh dari situ mendengar Mangsin memanggil dirinya, Mangkui, wajah cantiknya yang tiada taraf langsung berubah sangat terkejut dan sangat berubah. Mangkui dikabarkan sebagai leluhur paling awal klan Naga Piton. Konon Mangkui lahir dari hasil perkawinan manusia dengan seekor ular piton. Oleh karena itu, dia telah menciptakan klan yang disebut klan Naga Piton. Saat ini, Mangsin menyebut dirinya nenek moyang klan Naga Piton, Mangkui. Apa yang sedang terjadi? Kota es dan salju ada di depan kita. Antara langit dan bumi, badai salju yang dahsyat akhirnya berhenti. Sosok Sifeng dan Huoyu muncul di kehampaan. Mereka melihat ke daratan di depan mereka, di mana terdapat kota es yang sangat besar. Kota es dan salju yang besar ini seperti binatang es raksasa, tergeletak di tanah dan tertidur. Kota es dan salju, kami akhirnya tiba. Sifeng menatap kota es dan salju yang besar dan mendesah. Sepanjang perjalanan, mereka telah mengalami banyak kecelakaan dan kesulitan. Sekarang, mereka akhirnya tiba di kota es dan salju. Tepat pada saat itu, Huoyu berkata kepada Sifeng, Bos, ada yang tidak beres. Dia memandang kota es dan salju, yang memberinya perasaan berbeda. Pertama, suasananya sunyi. Untuk ukuran kota besar, suasananya terlalu sunyi. Bahkan bisa dikatakan sunyi senyap. Mungkinkah kota besar ini telah dibantai oleh klan Han beberapa hari yang lalu? Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba menyeringai dan berkata, sepertinya perempuan jalan itu telah meramalkan bahwa Ben Sao akan datang ke kota es dan salju. Dia telah memasang jaring yang tak terhindarkan di kota es dan salju, menunggu Ben Sao masuk. Mendengar perkataan Sifeng, Huoyu segera mengerti alasan ketidaknormalan di kota es dan salju. Ia tersenyum dan berkata, Begitu ya, jalan Guyan dari Gunung Gue. Kemudian, Sifeng berkata kepada Huoyu, Ayo pergi dan lihat jaring yang tak terhindarkan bersama Ben Sao. Seringai menghina muncul di wajah Huoyu saat dia berkata, Ayo pergi. Pada saat berikutnya, sosok Sifeng dan Huoyu yang awalnya terhenti, melintas lagi. 1206. Sifeng dan Huoyu segera tiba di atas kota es dan salju. Mereka menundukkan kepala mereka pada saat yang sama dan menatap ke bawah ke arah kota es dan salju. Saat ini, kota es dan salju tampak sunyi. Mereka bahkan tidak bisa melihat seorang pun di depan mata mereka. Saat ini, kota es dan salju sangat tenang. Namun, ketenangan ini sepertinya menandakan bahwa badai akan datang. Ben Sao ada di sini. Cepat keluar dari sini demi Ben Sao. Sifeng berteriak dingin ke arah kota es dan salju. Teriakan Sifeng bergema di kota es dan salju. Huh, segera setelah teriakan Sifeng, teriakan yang sangat dingin dan lembut terdengar dari kota es dan salju. Tak lama kemudian, terdengar lagi teriakan dingin dan lembut, pelacur kecil. Jalang, Anda punya nyali. Hanya dari nada suaranya saja, orang bisa mendengar kebencian di antara mereka berdua. Pelacur, Gu Yan, Sifeng juga berteriak ke arah kota es dan salju ketika dia mendengar teriakan lembut itu. Setelah itu, Sifeng memusatkan pandangannya pada bangunan tertinggi dan terbesar di pusat kota es dan salju, yang tampak seperti istana es dan salju. Sosok mungil berwarna biru kehijauan berdiri dengan gagah di atas istana es dan salju. Rambut hitam dan pakaian biru kehijauannya sedikit berkibar tertiup angin dingin. Sosok cantik ini adalah Gu Yan, sang santa dari gunung gue. Saat ini, Gu Yan menatap ke langit dengan wajah yang sangat dingin. Melihat Sifeng di udara, dia membuat gerakan misterius dan kuno dengan tangannya. Gu Yan, lama tidak bertemu. Saat ini, Huoyu melihat Gu Yan berdiri dengan bangga di atas istana es dan salju dan menyapanya dengan sopan. Keinginan santo api Mendengar kata-kata Huoyu, Gu Yan sedikit menggerakkan matanya. Dia kemudian menatap Huoyu dan berkata, Aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah Saint Fire Desiree. Berjalan bersama si bajingan kecil ini, aku tak menyangka hal itu menjadi kenyataan. Apa, mungkinkah kamu, putra suci Huoyan, ingin membela bajingan kecil ini dan menjadi musuh gunung gue? Aku akan membelanya. Huoyu mendengar kata-kata Gu Yan dan menggelengkan kepalanya pelan. Dia tersenyum dan berkata, Aku rasa kau salah. Sekarang, iblis, ini membawa peti mati artefak ilahi di pundaknya. Bagaimana mungkin gilirannya untuk menonjol? Setelah mendengarkan kata-kata Huoyu, Gu Yan sedikit mengangguk. Karena bukan itu masalahnya, maka itu yang terbaik. Kemudian, Gu Yan menatap Sifeng. Melihat Sifeng yang sedang membawa peti mati, dia berkata dengan nada mengejek. Dalam perjalanan ke kota hutan belantara es dan salju, saya telah melihat setidaknya 10 gelombang kostum seperti itu. Saya tidak menyangka bahwa Anda, bajingan kecil ini, akan mengikuti teladan orang lain dan menemukan peti mati untuk dipikul di pundak Anda. Apa? Apakah kamu mencoba menakutiku? Apakah menurutmu aku mudah dibodohi seperti anak berusia 3 tahun? Mendengar kata-kata Gu Yan, Sifeng mencibir. Sifeng menyeringai dan mendengus, aku di sini bukan untuk menakutimu, dan aku di sini bukan untuk membodohimu. Dia di sini untuk membunuhmu, bajingan kecil. Tentu saja, sebelum Ben Sao membunuhmu, dia akan memenuhi janji Ben Sao hari itu dan membiarkanmu merasakan siksaan yang lebih buruk dari kematian. Benar-benar, kamu ingin membunuhku. Kamu cukup baik. Kalau begitu, aku, Gunung Gue, akan mencobanya. Mari kita lihat seberapa mampu kau menyiksaku dan kemudian membunuhku, dasar bajingan kecil. Buka formasinya. Saat dia mengucapkan kata, buka formasi, Gu Yan berteriak keras. Suara lembutnya bergema di kota es dan salju sekaligus. Pada saat yang sama, gerakan tangan kuno yang dilakukan oleh tangan Gu Yan mulai berubah secara konstan. Bersamaan dengan suara Gu Yan, banyak sosok muncul di langit. Pada saat yang sama, lebih dari 200 sosok bangkit dari kota es dan salju satu demi satu. Orang-orang ini semuanya berasal dari Gunung Gue. Alam terendah di antara mereka adalah demigod bintang satu. Fakta bahwa terdapat lebih dari 200 ahli demigod sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Gunung Gue. Setelah orang-orang dari Gunung Gue muncul, mereka seperti Gu Yan. Mereka membentuk gerakan tangan kuno dengan tangan mereka dan gerakan tangan tersebut terus berubah dengan cepat. Huh, dasar bajingan kecil, beraninya kau berpura-pura menjadi pemuda pembawa peti mati dan berkata bahwa kau ingin membunuhku. Kau tidak pantas. Pada saat ini, Gunung Gue membuka mulutnya lagi dan berteriak dingin pada si Feng di langit. Pada saat ini, si Feng tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat tiba-tiba turun dari langit. Itu Gunung Gue. Huoyu juga merasakan aura yang sangat kuat yang muncul di kehampaan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, ekspresinya berubah drastis. Gunung emas yang sangat besar dan megah tergantung di langit. Itu menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh langit dan bumi dan memancarkan aura yang tak tertandingi. Seketika seluruh cahaya di langit dan bumi tertutup dan redup. Huoyu mengenali gunung ini. Saat itu, dia mengikuti seorang tetua dari tanah suci api ke Gunung Gue. Gunung ini adalah Gunung Gue yang dia lihat saat itu. Entah itu auranya atau penampilannya, itu memberinya perasaan yang sama. Huoyu, yang telah melangkah ke alam demigod bintang 4, berdiri di bawah Gunung Gue. Di bawah aura Gunung Gue yang sangat kuat, dia merasa tidak berdaya. Gunung Gue bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Segera setelah itu, Huoyu memikirkan formasi kuat di Gunung Gue. Dia memperkenalkannya pada Sifeng, sepertinya Gunung Gue telah mengaktifkan formasi kuat mereka, Formasi Besar Gue. Formasi Besar Gue adalah formasi yang terkenal dan kuat di seluruh benua Wastelen. Ini mewujudkan gunung sekte mereka, Gunung Gue. Ada sebuah pepatah di benua Gurun, ketika Gunung Gue muncul, ia akan menghancurkan segalanya. Ketika Gunung Gue muncul, ia menghancurkan segalanya. Sungguh arogan. Pada saat itu, Sifeng juga mengangkat kepalanya untuk melihat Gunung Emas yang besar dan megah itu. Dulu di pemakaman Dewa Iblis, Saintes Gunung Gue telah menggunakan teknik Pamungkas Gunung Gue, segal Gunung Emas Gue. Teknik itu juga telah memanifestasikan Gunung Emas. Akan tetapi, tidak peduli apakah itu aura atau kekuatan Gunung Emas, itu tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Emas ini sama sekali. Formasi Besar Gue diaktifkan, dan Gunung Gue muncul. Pada saat itu, tangan kanan Saintes Gu Yan dari Gunung Gue berubah menjadi pedang dan menunjuk ke arah Sifeng. Wajahnya menunjukkan ekspresi kejam saat dia berteriak lagi, kocok. Saat Gu Yan meneriakan kata, Goyang, Gunung Emas Besar di langit tiba-tiba bergerak dan menghantam tanah di bawahnya. Seolah ingin menghancurkan seluruh langit dan bumi. Gu Yan, apakah kamu juga mencoba membunuhku? Jangan bilang kalau kamu, Gu Yan, ingin memulai perang antara Gunung Gue dan Tanah Suci Api milikku. Huoyu berteriak dingin sambil melihat Gunung Emas Besar yang runtuh dari langit. Huoyu, yakinlah. Aku tahu apa yang kulakukan. Formasi besar gueku hanya akan menyerang bajingan kecil ini. Itu tidak akan menyakitimu sama sekali. Suara Gu Yan terdengar lagi saat dia menjawab Huoyu. Huff, bajingan kecil. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos dari formasi besar gueku. 1207 Bukan hanya Huoyu yang merasa tak dapat menahan aura Agung Gunung Gue, bahkan Sifeng pun merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, ini adalah formasi susunan yang paling kuat di benua Wastelen, formasi Pegunungan Gue. Itu diaktifkan oleh upaya gabungan lebih dari 200 pesilat setengah dewa di Gunung Gue. Namun, meskipun Sifeng tidak bisa menolaknya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia masih memiliki kartu truf yang kuat, peti mati. Pada saat itu, Sifeng berteriak dengan suara yang dalam. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan mengguncang peti mati itu dengan tangannya. Buka. Retakan. Tiba-tiba, suara tajam terdengar dari peti mati putih pucat di bahu kanan Sifeng. Pada saat yang sama, Huoyu yang berdiri dengan gagah di samping Sifeng mulai mundur dengan cepat. Ketika Huoyu dekat dengan peti mati, dia merasa seperti akan segera mati lemas. Jika dia berada di sebelah Sifeng, dampak auranya akan lebih kuat, dan Huoyu tidak ingin mengalaminya. Ketika suara tajam datang dari peti mati berwarna putih pucat, tutup peti mati bergerak sedikit, dan celah muncul seperti sebelumnya. Saat celah ini muncul, auraku tiba-tiba meluap dari celah kecil ini. Pada saat ini, ruang antara langit dan bumi bergetar hebat dan mulai mendidih. Ini, aura ini, apa yang sedang terjadi? Segera setelah itu, ketika mereka merasakan ruang di sekitar mereka bergetar dan mendidih, dan ketika mereka merasakan aura kuat datang dari jauh, ekspresi orang-orang gunung gue berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bajingan kecil ini bisa memancarkan aura seperti itu? Mungkinkah? Mungkinkah? Dia benar-benar, saintes Guyan juga membelalakkan matanya. Pada saat itu, ekspresi wajahnya menjadi luar biasa menarik. Akhirnya muncul lagi. Untungnya, saya mundur cukup cepat. Beberapa saat yang lalu, Huoyu sudah mundur sangat jauh dan melihat ke depan. Kata Huoyu. Dan pada saat ini, puncak gunung emas raksasa yang tampaknya akan menghancurkan langit dan bumi langsung runtuh akibat hantaman aura kuat yang keluar dari peti mati itu. Gunung bencana kuno runtuh dan berubah menjadi energi dahsyat yang mendatangkan malapetaka di langit. Arai bencana kuno yang terkenal di seluruh benua Wastelen benar-benar telah hancur dalam sekejap. Ini sungguh tak terbayangkan. Ark, Gu Eping San. Teriakan yang sangat menyakitkan bergema di langit. Sosok hitam samar-samar terlihat di antara energi emas yang mengamuk. Sosok ini tampak seperti bayangan. Ketika si Feng melihat bayangan hitam itu, wajahnya langsung menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan keras, itu bajingan tua itu. Hari itu di pegunungan es salju, bayangan hitam inilah yang telah membantu Guyan. Si Feng dipukuli hingga jatuh ke tanah. Hari itu, Guyan memanggilnya Xuan Ying. Untuk Great Ancient Disaster Array ini, Demigod Bintang 5 terkuat, Xuan Ying, adalah mata dari Array tersebut. Dia menjelma menjadi Gunung Gu E. Namun, dia tidak menyangka Great Ancient Disaster Array akan hancur dalam sekejap. Sebagai mata dari Array, Xuan Ying secara alami mengalami serangan balik yang paling kuat. Huff, Ben Sao akan membunuhmu terlebih dahulu dan menyelesaikan dendam ini terlebih dahulu. Si Feng berteriak dengan dingin. Pada saat ini, sosoknya yang membawa peti mati tiba-tiba bergerak dan membubung ke langit. Di bawah pengaruh aura yang merembes keluar dari peti mati putih pucat itu, energi emas yang mengamuk di langit segera menghilang. Dengan sangat cepat, Si Feng tiba di depan sosok hitam itu. Dia menatap Xuan Ying dengan dingin dan berteriak dengan dingin. Bajingan tua, rasakan dulu serangan Ben Sao. Ini untuk pukulan yang kau berikan pada Ben Sao tempoh hari. Sambil berteriak, Si Feng meraih peti mati putih pucat itu dengan kedua tangan dan membantingnya ke arah sosok hitam itu. Bam! Suara ledakan terdengar. Xuan Ying menderita serangan balasan dan terluka parah. Menghadapi peti mati berwarna putih pucat, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Peti mati berwarna putih pucat itu menabrak tubuhnya dan membuatnya terbang seperti bola meriam. Saat ia terbang, Xuan Ying, yang awalnya adalah sosok berkulit hitam, mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia 60-an dan berpakaian hitam. Saat ini, wajah lelaki tua itu pucat. Sudut mulutnya penuh dengan darah merah cerah, dan dia tampak sangat kesakitan. Tampaknya dia, yang sudah terluka parah, bahkan lebih terluka setelah dihancurkan oleh Si Feng. Pada saat ini, sesosok muncul di belakang sosok Xuan Ying yang terbang cepat. Si Feng melintas di belakangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, peti mati putih pucat di tangannya telah diangkat tinggi-tinggi oleh Si Feng. Dia berteriak dengan marah, Bajingan tua, mari kita selesaikan dendam dari pegunungan es ini untuk selamanya. Berikan pada Ben Sao, mati. Mendengar teriakan marah dari belakangnya, wajah lama Xuan Ying langsung dipenuhi keterkejutan, dan dia menoleh. Xuan Ying melihat peti mati putih pucat itu terangkat tinggi ke udara dan menghantamnya. Kekuatan hantaman ini cukup untuk merenggut nyawanya. Tidak, tidak, tidak. Xuan Ying sangat ketakutan hingga matanya melebar secara naluriah dan dia mengeluarkan raungan yang keras. Namun, bagaimana peti mati itu bisa berhenti hanya karena dia memohon belas kasihan. Sesaat kemudian, ia menabrak lelaki tua berbaju hitam itu. Bam, di bawah serangan bom yang dahsyat itu, terdengar suara ledakan lainnya. Kekuatan Si Feng, ditambah dengan kebencian di hatinya, langsung menghancurkan lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi pasta daging dengan peti mati putih pucat. Itu adalah pemandangan yang tragis. Xuan Ying, seorang demigot bintang lima dari Gunung Gue, telah tumbang. Dengan pikirannya, Si Feng langsung melahap energi kematian dan darah demigot bintang lima. Energi didantian abnormal Si Feng telah mencapai delapan puluh persen. Pada saat ini, energi itu segera naik ke lingkaran besar. Asal Si Feng memahaminya, dia bisa menerobos ke alam demigot Samsung. Tak lama kemudian, jiwa Xuan Ying segera ditarik ke dalam tanda petir putih di jari tengah kanan Si Feng oleh kekuatan misterius. Segera, itu dicerna oleh pedang guntur yang haus darah. Penatua Xuan sudah mati. Penatua Xuan sudah mati. Dia, dia membunuh tetua demigot bintang lima Xuan. Dia, dia, orang yang kita cari di pegunungan Gue adalah remaja pembawa peti mati yang sebenarnya. Dialah yang melumpuhkan salah satu tangan Han Wei dan mengusirnya keluar dari gurun es dan salju. Setelah kematian demigot Xuan Ying bintang lima, orang-orang di pegunungan Gue di bawah segera berseru. Banyak dari mereka yang terkejut. Dalam perjalanan ke hutan belantara es dan salju, mereka secara alami mengetahui bahwa seorang remaja pembawa peti mati yang misterius dan kuat telah muncul di hutan belantara es dan salju. Bahkan demigot bintang sembilan Han Wei, kepala keluarga Han, bukanlah tandingannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia? Kok bisa sih? Si bajingan kecil ini. Pada saat ini, saintes dari gunung Gue, Gu Yan, mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan ekspresi yang sangat rumit. 1208. Ketika Gu Yan datang ke kota es dan salju, dia mendengar bahwa ada seorang jenius yang telah melumpuhkan salah satu tangan Han Wei. Dia telah jatuh cinta padanya. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah dan seni bela diri dihormati, yang kuat dan kekuatan absolut dipuja. Meskipun Gu Yan adalah saintes dari gunung Gue, dia masih seorang gadis muda. Dalam perjalanan ke kota sunyi es dan salju, Gu Yan bahkan membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya, dan keduanya akan mengembangkan perasaan satu sama lain. Gu Yan bahkan berpikir bahwa ini mungkin adalah pangeran surga yang sebenarnya. Namun kini, dia tidak pernah menyangka bahwa si jenius tak tertandingi yang akhir-akhir ini terkenal di Ice and Snow Wilderness ternyata adalah orang yang selalu dia panggil, bajingan kecil, dan yang selalu ingin dia siksa secara pribadi sampai-sampai dia berharap mati saja. Bagaimana mungkin, bagaimana remaja pembawa peti mati bisa menjadi bajingan kecil ini? Gu Yan bergumam tak percaya. Setelah menggunakan peti mati itu untuk membunuh lelaki tua berpakaian hitam, Suan Ying, Si Feng kembali membawa peti mati berwarna putih pucat di bahu kanannya. Celah di mana tutup peti mati dipindahkan telah ditutupi oleh Si Feng lagi. Kini setelah Suan Ying terkuat telah mati, meskipun sekitar 200 orang gunung gue di bawah semuanya adalah ahli demigot, peringkat tertinggi di antara mereka hanyalah Saintes Gu Yan, seorang demigot Samsung. Sangat sedikit di antara mereka yang merupakan Dewa Bintang 2, sedangkan sebagian besarnya merupakan Dewa Bintang 1. Untuk menghadapi orang-orang ini, tidak perlu memindahkan tutup peti mati. Melepaskan aura absolut itu, kekuatan Si Feng dan Huoyu sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Si Feng, yang telah membawa peti mati itu lagi, berdiri dengan bangga di udara tanpa bergerak. Matanya menatap ke bawah ke arah Saintes dari gunung gue. Berlari, berlari. Teriakan terus-menerus terdengar dari para murid gunung gue. Formasi besar gue telah hancur, dan Suan Ying yang terkuat telah terbunuh. Sekarang, mereka menghadapi remaja pembawa peti mati yang misterius dan kuat ini. Bagaimana mereka bisa berani untuk terus tinggal di sini? Tak lama kemudian, 200 sosok itu mulai berkedip-kedip. Mereka mulai melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun tak lama kemudian, ah, 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 ah. Jeritan yang menyedihkan dan menyakitkan terdengar satu demi satu. Suaranya bergema di antara langit dan bumi. Puluhan sosok yang berkelebat itu telah bergegas ke void yang jauh. Tubuh mereka segera dipaksa untuk menjelma, berubah menjadi api. Teriakan melengking dan menyakitkan itu datang dari dalam kobaran api. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Sang Suci, ada di sini untuk menyaksikan pertempuran. Pada saat itu, seringai mengejek terdengar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Suara ini milik putra suci api berapi, Huoyu. Beberapa saat yang lalu, ketika perhatian semua orang terfokus pada pemuda yang membawa peti mati, Huoyu telah diam-diam memasang penghalang api di area ini. Huoyu saat ini adalah ahli alam demigot bintang 4. Tentu saja, para demigot bintang 1 dan bintang 2 ini tidak akan mampu menembus penghalang yang telah dia buat. Mereka bahkan akan terbakar oleh api. Dia disiksa oleh api. Keinginan api. Anda, ketika melihat sosok murid gunung gue berubah menjadi api, Guyan menoleh untuk melihat kekejauhan. Dia menatap sosok merah menyala itu. Dia meludah dengan keras. Meskipun Guyan tidak senang karena murid-murid gunung gue ini mulai melarikan diri tanpa murid-muridnya sendiri, putra suci api menyala, Huoyu, sebenarnya menambah penghinaan pada lukanya saat ini. Putra suci api berkobar, mengapa kamu menghalangi jalan kami? Itu benar, putra suci api menyala. Gunung gue kami dan tanah suci api menyala Anda selalu mengurus urusan kami sendiri. Mengapa kau melakukan ini? Rumor mengatakan bahwa gunung gue kami pernah berperang melawan iblis dengan tanah suci api menyala milikmu. Kedua kekuatan kita selalu berhubungan baik. Anak suci api menyala, mengapa kamu melakukan ini pada kami? Semua murid gunung gue menoleh. Mereka memandang Huoyu yang berada di kehampaan dan berteriak kebingungan. Putra suci api yang menyala, Huoyu, mungkinkah tanah suci api terbakar milikmu ingin memulai perang dengan gunung gue kita? Pada saat itu, saintes Guyan berteriak dingin pada Huoyu. Menghadapi teguran gunung gue, Huoyu mengangkat bahunya dan menunjukkan ekspresi seolah itu bukan urusannya. Dia berkata, jangan menatapku seperti itu. Jangan tanya ini dan itu. Aku tidak punya pilihan. Iblis, itu ingin semua orang ini mati. Bagaimana mungkin dia, Huoyu, tidak patuh? Setelah mengatakan itu, Huoyu tidak lagi peduli dengan orang-orang gunung gue itu. Orang-orang ini memang berani. Mereka benar-benar berani membunuh, setan, ini. Mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Ini adalah, iblis, mereka yang menjadi musuh, setan, ini dan mati di tangan, setan, ini bisa dianggap beruntung. Sama seperti Xuan Ying, yang dihantam hingga tewas oleh peti mati Xi Feng. Huoyu merasa lelaki tua itu cukup beruntung dan meninggal dengan cepat. Memikirkan hal ini, Huoyu memandang saintes Guyan dengan simpati. Huoyu pernah mendengar, iblis, itu berkata bahwa dia ingin membiarkan wanita ini merasakan apa artinya, menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ketika memikirkan metode, setan, Huoyu tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia tidak menyangka bahwa, iblis, itu akan memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Jalang, pada saat ini, Xi Feng, yang sedang melihat ke bawah, berteriak dingin. Pada saat yang sama, sosoknya, yang membawa peti mati, perlahan turun ke arah Guyan, yang berdiri dengan bangga di puncak istana es. Berengsek, melihat sosok yang semakin dekat dengannya, Guyan mengepalkan tinjunya dan menggigit bibir merahnya. Tubuh halusnya sedikit gemetar. Dia awalnya membawa sekelompok murid gunung gue untuk menghadapi wanita jalan kecil ini. Pada akhirnya, bukan hanya dia tidak berhasil menghadapi perempuan jalan kecil ini, tapi dia juga jatuh ke dalam situasi putus asa. Hati Guyan dipenuhi dengan kengganan. Muncul, pada saat ini, Guyan berteriak dingin ke arah langit. Sebuah panggung teratai emas langsung muncul di atas kepalanya. Begitu platform teratai emas muncul, ia memancarkan aura misterius dan suci. Itu memancarkan lingkaran cahaya emas suci. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa itu bukanlah barang biasa. Jauh di kehampaan, Huoyu melihat platform teratai emas yang muncul di atas kepala Guyan dan bergumam pelan, platform teratai emas bencana. Dia pernah mendengar bahwa penguasa suci gunung gue memperoleh sebuah panggung teratai emas saat dia masih muda. Dia menamakannya panggung teratai emas bencana, dan itu adalah dewa setengah bintang lima. Platform teratai ini dikabarkan sangat misterius, tetapi Huoyu tidak mengetahui secara spesifik. Bagaimanapun, ini adalah barang dari generasi sebelumnya. Generasinya belum pernah melihatnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa penguasa suci gunung gue akan memberikan platform teratai emas bencana ini kepada nona suci Guyan. Begitu platform teratai emas bencana muncul, bahkan si Feng yang perlahan turun sambil membawa peti mati merasa bahwa harta karun ini tidak biasa. Namun, meski itu tidak biasa, si Feng tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa menantang surga platform teratai emas ini, mungkinkah itu lebih menantang surga daripada peti mati yang dibawanya di pundaknya. 1209. Pergi. Guyan, yang berdiri dengan bangga di puncak istana es, melontarkan kata lain. Di bawah teriakan ganas Guyan, platform teratai emas bencana yang melayang di atas kepala Guyan tiba-tiba bergetar, sebelum menyerbu langsung ke arah si Feng di udara. Platform teratai emas bencana. Itu adalah platform teratai emas bencana milik Holy Lord. Ya, platform teratai emas bencana. Nona suci telah memanggil platform teratai emas bencana. Saat platform teratai emas bencana muncul, orang-orang gunung gue di kejauhan bersorak. Sekarang mereka berada dalam kesulitan seperti itu, mereka melihat kalamiti Gold Lotus Platform seolah-olah mereka telah melihat harapan untuk bertahan hidup. Seolah-olah mereka telah meraih sedotan penyelamat hidup. Bagaimanapun juga, platform teratai emas bencana adalah milik penguasa suci gunung gue. Ada banyak legenda tentang hal itu di gunung gue. Hampir seluruh penduduk gunung gue menaruh harapan mereka pada platform teratai emas bencana. Huh, meskipun kalamiti Gold Lotus Platform sangat luar biasa, si Feng tidak menganggapnya serius. Dalam sekejap, tangan si Feng menggoyangkan tutup peti mati ke samping dengan sekuat tenaga. Aura yang kuat sekali lagi terpancar dari peti mati, menyebabkan ruang bergetar hebat lagi. Tangan si Feng sekali lagi mencengkram erat peti mati putih yang mengerikan itu. Tutup peti matinya bergeser dan memperlihatkan celah, mengarah ke kalamiti Gold Lotus Platform yang sedang mengisi daya lurus ke atas. Kemudian, dia dengan keras menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Ledakan, kedua harta karun itu bertabrakan satu sama lain pada saat ini. Namun, platform teratai emas bencana yang misterius meledak dengan suara keras setelah dihancurkan oleh peti mati putih pucat milik si Feng. Itu berubah menjadi pecahan emas yang terbang ke segala arah. Platform teratai emas bencana Platform teratai emas bencana Tuan Suci Bahkan platform teratai emas bencana, harta karun kuat yang diturunkan oleh Holy Lord, dihancurkan dalam sekejap. Gu Yan dan murid-murid gunung gue benar-benar putus asa saat ini. Ah! Tiba-tiba, nyonya Suci Gu Yan menjerit kesakitan. Tubuh halusnya bergetar hebat dan dia berlutut dengan satu kaki di tanah. Darah mengalir dari kedua sisi mulutnya. Platform teratai emas bencana dianugerahkan oleh penguasa Suci Gunung Gue, dan Gu Yan telah meninggalkan jejaknya di sana. Di sisi lain, kursi teratai emas bencana telah dihancurkan dengan keras oleh peti mati. Tentu saja, jejak Gu Yan juga hancur berkeping-keping dan mengalami serangan balasan. Namun, meskipun Gu Yan telah menderita serangan balik, luka-lukanya tampaknya tidak terlalu serius. Dia mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kemudian, dia berdiri tegak dan terus menatap ke atas dengan dingin. Sebuah peti mati menghancurkan singgah sana teratai emas yang misterius. Faktanya, Si Feng juga merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, orang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah harta karun yang luar biasa. Jika saatnya tiba, dia akan bisa membunuh wanita jalang ini dan memiliki semuanya. Namun pada saat itu, tidak ada jalan lain. Aura kuat yang keluar dari peti mati itu terlalu kuat. Si Feng tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ketika singgah sana teratai emas terbang, Si Feng hanya punya dua pilihan. Ia bisa diserang oleh singgah sana teratai emas atau menghancurkannya ke dalam peti mati. Tentu saja, dia memilih yang terakhir. Huff, setelah peti mati itu menghancurkan kursi teratai emas bencana, Si Feng mendengus dingin. Si Feng mendengus dingin lagi. Tangannya bergerak pelan, dan tutup peti mati kembali ke posisi semula. Saat ini, Si Feng, yang membawa peti mati, telah tiba di atas nyonya Suci Guyan. Dia menatap dingin ke arah nyonya Suci Guyan dan berkata dengan dingin, Wanita jalang, Tuan muda Ben ingin melihat trik apa lagi yang kamu miliki. Pelacur kecil, Jalang kecil, Jalang kecil, Guyan mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan sikap keras kepala dan kemarahan. Dia meraung keras ke arah Si Feng. Formasi besar bencana kuno telah hancur, dan Suan Ying telah terbunuh. Kursi teratai emas bencana telah hancur. Dia adalah Guyan. Dia tidak punya cara lain untuk menolak. Namun, hatinya menolak untuk menyerah pada Si Feng. Pelacur, Sekarang semuanya telah menjadi seperti ini. Beraninya kau bersikap kurang ajar terhadap Ben Sao. Menatap wajah Guyan yang dipenuhi dengan sikap keras kepala dan kengganan untuk tunduk, dan mendengar hinaan Guyan terhadapnya, Si Feng dengan dingin berteriak sekali lagi. Saat ini, sosok Si Feng sudah mendarat di depan Guyan. Dia mengangkat tangan kirinya dan menamparkan wajah cantik Guyan. Melihat Si Feng hendak menamparkan wajahnya begitu dia tiba, Guyan menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Beraninya kau. Pada saat ini, dia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya kemasan yang sangat terang saat meledak ke arah telapak tangan Si Feng. Telapak tangan Guyan adalah teknik pertarungan pesilat setengah dewa Samsung dari gunung bencana kuno, telapak tangan penghancur bencana. Kemanapun telapak tangan kanan itu bergerak, semuanya seakan hancur. Bahkan udara pun beriak hebat. Beraninya kamu menolak, dia telah menamparnya, dan wanita jalang ini benar-benar berani membalas. Si Feng berteriak lagi. Telapak tangan kirinya yang telah dia tampar segera meledak dengan kilat gelap, dan gemuruh guntur bergema. Ada total sembilan petir gelap yang dilepaskan Si Feng, dan itu terlihat jelas di tangan kirinya. Ini adalah teknik pertempuran pesilat setengah dewa bintang 2 yang telah dipadatkan oleh Si Feng, kekuatan sembilan kilat penghancur. Pada saat ini, telapak tangan kiri Si Feng yang diselimuti sembilan petir gelap bertabrakan dengan telapak tangan kanan emas Guyan. Bang, benturan antara kedua kekuatan itu menyebabkan ledakan dahsyat. Ah, teriakan menyakitkan lainnya keluar dari mulut Guyan. Tampaknya meskipun Si Feng adalah seorang demigot bintang 2, teknik pertempuran demigot bintang 2 miliknya lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh Guyan, yang merupakan teknik pertempuran demigot Samsung. Telapak tangan kiri Si Feng yang kasar dan sombong bertabrakan dengan telapak tangan kanan emas Guyan. Kemudian, dia menamparkan wajahnya yang penuh energi spiritual dengan keras. Tampar, suara keras bergema di seluruh area. Tubuh mungil Guyan terlempar karena tamparan itu. Santo! 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 Guyan terlempar karena tamparan itu. Para murid gunung bencana kuno melebarkan mata mereka dan berseru tak percaya. Orang suci yang selalu bersikap angkuh dan berkuasa seperti perikingling, ditampar oleh seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang di gunung bencana kuno akan terjadi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa hal mustahil seperti itu akan terjadi tepat di depan mata mereka. Tamparan itu sungguh keras. Setan ini memang setan. Dia benar-benar berani menamparkan wajah cantik itu. Hati iblis ini sungguh kejam. Huoyu meratap sambil melihat sosok hijau cantik yang terlempar karena tamparan itu. Sosok terbang Guyan tiba-tiba terhenti setelah terbang sekitar 10 meter. Lima bekas telapak tangan muncul di wajahnya yang sangat cantik. Saya, 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 dari mulut Guyan, kata, aku, terus keluar. Setiap kali dia mengucapkan kata, aku, wajahnya menjadi semakin seram dan garang. Wajah cantiknya langsung kehilangan warnanya. Ini menjadi sangat ganas. Garang. 1210. Wajah Guyan tiba-tiba menjadi sangat ganas dan ganas. Siapa Guyan? Dia adalah orang suci dari Gunung Gue, yang tidak pernah dipermalukan seperti ini di hadapan banyak orang. Tamparan ini telah meninggalkannya, Guyan, tanpa ada yang tersisa. Sekalipun dia bisa bertahan hidup hari ini, dia tidak akan menjadi orang suci di Gunung Gue lagi. Bagaimana mungkin gadis suci Gunung Gue ditampar di depan begitu banyak orang? Tamparan ini bukan hanya tamparan di wajah Guyan, tapi juga tamparan di wajah seluruh Gunung Gue. Apa yang terjadi hari ini mungkin akan mengejutkan dunia lagi. Orang suci. Orang suci dari Gunung Gue ditampar wajahnya olehnya. Banyak sekali pemuda yang berpura-pura menjadi pembawa peti mati akhir-akhir ini. Ini. Ini pembawa peti mati yang sebenarnya. Yang asli akhirnya muncul. Di kota Belantara Es dan Salju, banyak penganut tau yang tersembunyi menatap ke langit dan berseru. Meskipun kota Belantara Es dan Salju dibantai secara brutal oleh klan Han, seorang pembangkit tenaga listrik misterius dan tak tertandingi tiba dan bertarung dengan Han Wei. Setelah pembantaian itu, ratusan ribu orang selamat di kota Belantara Es dan Salju. Meskipun dibantai, masih ada ratusan ribu orang. Setelah kedatangan Gunung Gue, Guyan, orang suci, memerintahkan agar dia tidak ingin melihat orang yang tidak relevan. Oleh karena itu, semua orang di kota hutan Belantara Es dan Salju bersembunyi di rumah mereka yang terbuat dari es dan salju, tidak berani meninggalkan rumah mereka. Jika mereka tidak menaati perintah orang suci dari Gunung Gue, seluruh keluarga mereka akan dibunuh. Akan tetapi, meskipun mereka bersembunyi di dalam rumah mereka yang terbuat dari es dan salju, banyak orang di kota itu mulai melihat sekeliling secara sembunyi-sembunyi karena suara gemuruh dan kikuat yang hendak menyerbu ke dalam kota. Sebelumnya, klan Han melakukan kejahatan seperti itu di kota Gurun Es dan Salju. Sekarang, Gunung Gue ada di sini. Han Wei, kepala klan Han, kehilangan satu tangan padanya. Sekarang, dia menamparkan orang suci dari Gunung Gue. Tampaknya pembawa peti mati ini adalah orang gila yang berspesialisasi dalam melawan kekuatan kuat ini. Di kota Belantara Es dan Salju, seseorang melihat kejadian yang baru saja terjadi dan diam-diam berkata. Tepat saat suara bisikan itu terdengar, ekspresi Ye Zichen berubah. Di dalam iglo, suara teguran pelan terdengar tergesa-gesa. Diam, pelankan suaramu. Kamu mau mati. Kalau omonganmu itu sampai ke telinga orang banyak dan didengar orang, keluarga kita akan mati tanpa tempat penguburan karena omong kosongmu itu. Adegan kembali menjadi kosong. Ah, pada saat ini, saintes Gu Yan yang geram, dengan wajah yang amat ganas, melambaikan tangannya dengan liar bagaikan cakar. Dengan sekuat tenaganya, dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraum dengan marah. Kemudian, sosok Gu Yan tiba-tiba bergerak. Dia menerkam si Feng, yang sedang membawa peti mati, sekitar 10 meter jauhnya. Saat tubuh halusnya menerkam ke depan, cakar Gu Yan masih mencakar dengan liar. Melihat postur tubuhnya, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik si Feng dengan kejam. Huff. Melihat Gu Yan menerkamnya, si Feng mendengus dingin lagi. Saat ini, tangan kirinya membentuk telapak tangan. Sembilan kilatan petir gelap menyambar telapak tangan kirinya. Tepat saat tubuh halusnya hendak mencapai si Feng, Gu Yan mengeluarkan suara serak. Ah. Suaranya melengking dan menyedihkan, bagaikan suara roh jahat. Sekali lagi, gelombang cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dari cakarnya. Cahaya itu luar biasa menyilaukan dan menyilaukan. Pada saat berikutnya, sosok Gu Yan tiba di depan si Feng. Telapak tangan kiri si Feng, yang memancarkan kilatan petir hitam, berayun dengan kecepatan kilat. Ah. Suara tajam lainnya bergema di udara. Cakar saintes Gu Yan, yang memancarkan cahaya kemasan, belum menangkap si Feng. Punggung tangan si Feng telah menamparkan pipi kirinya dengan kejam. Saintes Gu Yan dari gunung gue sekali lagi terlempar karena tamparan si Feng. Wanita suci. Wanita suci. Wanita suci. Wanita suci. Para murid gunung gue berteriak ketakutan. Mereka terus menelepon. Mereka tidak tega melihat gadis suci mereka ditampar wajahnya lagi. Ini Gu Yan. Kemarahannya sangat keras kepala. Dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan iblis ini. Dia tahu bahwa hasilnya sudah diputuskan. Dia benar-benar mencari masalah. Huo Yu memandang Gu Yan, yang dikirim terbang lagi, dan menggelengkan kepalanya dengan simpati. Gu Yan ini bisa saja menjadi musuh siapapun, tapi dia hanya harus menjadikan, iblis, ini sebagai musuh. Gu, orang suci dari gunung gue. Dia terlempar lagi. Dulu, saintes dari gunung gue ini begitu sombong ketika dia datang ke kota terpencil es dan salju kita. Sekarang. Sekarang, dia terlihat sangat menyedihkan di hadapan pemuda pembawa peti mati ini. Pemuda pembawa peti mati itu bahkan melumpuhkan salah satu tangan tuan keluarga Han. Memukul orang suci dari gunung gue sebenarnya bukanlah apa-apa. Di kota sunyi es dan salju, orang-orang diam-diam melihat ke langit dan berkata secara diam-diam. Ah, gadis suci Gu Yan, yang dikirim terbang, sekali lagi melolong sangat panik. Sosok terbangnya sekali lagi terhenti. Pada saat ini, ada bekas tangan yang dalam di kedua sisi pipi Gu Yan yang putih dan lembut. Itu sangat jelas terlihat. Bajingan kecil. Ah, saya akan membunuhmu. Saya akan membunuhmu. Dasar bajingan kecil. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Ah, saat dia berteriak dengan gila, saintes Gu Yan, yang baru saja berhenti, menerkam anak muda yang membawa peti mati di depannya. Huff, dasar jalang, kau benar-benar minta ampun. Sepertinya kau belum cukup dipukuli oleh Ben Sao. Melihat Gu Yan menerkamnya lagi, si Feng mendengus dingin. Wanita jalang ini menjadi semakin gila, dan itulah yang ingin dilihat si Feng. Dia sudah mengerti suasana hati wanita jalang ini. Sebelumnya, dia telah menamparnya dua kali di depan begitu banyak orang. Baginya, yang selalu merasa lebih unggul dari orang lain, ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Pelacur, tuan muda ini akan menghajarmu sampai kau mengalami gangguan mental hari ini. Si Feng menatap dingin ke arah sosok yang mendekat dengan cepat itu dan mencibir padanya sambil berbicara. Segera setelah perkataan si Feng, saintes Gu Yan tiba lagi. Hah, si Feng sekali lagi menamparkan punggung tangannya secepat kilat. Ah, ah. Sang Santa Gu Yan terlempar untuk ketiga kalinya. Wanita suci. Wanita suci. Wanita suci. Wanita suci. Ah, bajingan kecil. Ah, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Bajingan kecil. Aku ingin kamu menjadi abu. Aku akan mencabik-cabikmu selagi kau masih hidup. Ah. Raungan yang dahsyat dan memilukan terdengar sekali lagi. Pada saat ini, Gu Yan sedang dalam keadaan panik. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya sangat terdistorsi. Wajah aslinya yang murni dan suci tidak terlihat dimanapun. Dia tidak berbeda dengan wanita gila. Dia tampak seperti berada di ambang kehancuran. Terima kasih. Terima kasih.